Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Melda Amelia Dari pendidikan bahasa Arab kelas 4B Saya akan menjelaskan tentang ta'ajub Ta'ajub disini artinya ta'ajub Atau menurut istilahnya Suatu ungkapan yang digunakan khusus Ketika kita ingin mengambarkan tentang perasaan Mengagumkan sesuatu yang dilihat Ataupun disaksikan Atau lebih simpelnya lagi Dimana orang tersebut ingin mengungkapkan Dengan gaya bahasa yang tinggi Untuk mewakili perasaannya Perasaan disini Bisa ta'ajub Atau terkesan atau terkejut Seperti disini ada dua Yang kedua Ajmi lebih manjar Fi'il ta'ajub Ada dua sigotnya Yaitu yang pertama Ma'af'ala Yang kedua Af'albi Dan keduanya itu Berarti Alangkah aktifnya Disini bisa menggunakan Alangkah maupun betapa Contohnya disini Dalam buku Ma'af'ala Dicontohkan disini Ma'al-tofa khulkohu Yang artinya Alangkah lembutnya Akhlaknya Betapa lembut akhlaknya Atau bisa diartikan Alangkah lembut akhlaknya Lalu Untuk membentuk kedua sigot Fi'il ta'ajub Ta'ajub Mempunyai tujuh syarat Yang pertama Ayyakuna Fi'il su'lasian Yaitu Menjadi Fi'il su'lasi Fala'il su'lon Minu'il su'lasi Mu'jarot Tidak bisa Selain Su'lasi Mu'jarot Contohnya Dahroja Yang kedua Ayyakuna Mutasorifan Yaitu Dapat Di tasrif Fala'il su'lon Min fi'il jamit Tidak bisa Untuk Fi'il jamit Contohnya Biksa Masa Dan leisa Yang ketiga Ayyakuna Makna Wuko Bilani Mu'fadolah Dapat Memberikan Pengartian Mu'fadolah Fala'il su'lon Min nahwi Mata Fania Dan lain-lain Tidak dapat Dibentuk Dari fi'il mata Fania Dan lain-lain Lalu Yang keempat Ayyakuna Taman Yaitu Bersifat Tam Falayus Min Alfi'il Nakis Kecuali Pada Fi'il-fi'il Yang bersifat Nakis Contohnya Kana Pak Akhwat Tuhan Yang kelima Ayyakuna Memusbatan Menjadi Fi'il Musbat Falayus Alfi'il Manfi Tidak Bisa Terdiri Dari Fi'il Yang Manfi Contohnya Disini Ma'ajak Fulanum Bidawa Ajak Tersebut Merupakan Fi'il Mulazim Din Nafi Yang ke-6 Tidak Bukan Selain Fi'il Mulazim Din Nafi Disini Ma' Dorabtu Zaidan Yang seharusnya Dorabtu Zaidan Yang ketujuh Ala Yakuna Wasfu Minhu Ala Wazin Af'al Yaitu Bersifat Membentuk Membentuk Sifat Atas Wazan Af'ala Yang Mu'anas Disini Contohnya Fa'ala Merupakan Fi'il Wazannya Itu Af'ala Yang Mu'anas Lalu Yang terakhir Ayakuna Mabnian Lilma'lum Menjadi Fi'il Mabni Lilma'lum Falayus Minafi'il Mabni Lilma'jhur Tidak Bisa Untuk Fi'il Mabni Lilma'jhur Demikian Penjelasan Tentang Kak Ajub Dari saya Semoga Dapat Dimengerti Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh